Tentu dengan tujuan supaya kita juga bisa menjadi tuan rumah yang baik, penyelenggara yang baik, dan juga memberikan harapan kepada anak-anakku sekalian, bahwa kalian juga bisa merasakan atmosfer bermain di piala dunia. Itu yang paling penting. Tetapi dengan keputusan FIFA ini, itu kita harus bisa terima, karena kita adalah bagian dari FIFA, kita adalah anggota FIFA. Saya berharap, God Sintayong, serta di pelatih, kemudian anak-anakku sekalian, Tenang dulu, kita akan menunggu kedatangan Ketua Umum Pak Erek Tohir untuk memikirkan langkah selanjutnya. Memang ini berat menyedihkan dan mengecewakan buat kita semua, tapi ini sudah terjadi. Dan mimpi kita untuk berusaha biding tuan rumah, di ala dunia senior 2034 bersama dengan negara lain, Saya kira juga dengan kejadian ini akan dilakukan. Kita harus mengembalikan lagi, memulihkan lagi kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Dan tentu yang dikhawatirkan setelah ini, jangan sampai ada sanksi berat FIFA. Itu yang kita khawatirkan. Karena FIFA menganggap bahwa kita sudah memberikan jaminan, dengan government garanti, yang ditandatangani oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahwa kita sanggup menjadi tuan rumah, kita menyelenggarakan dengan baik FIFA Under 21 Cup ini. Dan ternyata kita tidak bisa. Dan kita dianggap tidak mampu. Sekali lagi, Federasi, PCSI, Tau Umum, Pak Erick Torit sudah berusaha dengan sekuat tenaga, sama kami. Persintayong sejak 2020 ya? 2020, ya. Bukan kalma. Iya. Sudah mengeluarkan segala kemampuan beliau. Energi, pikiran, waktu. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, sampai berganti dua kali timnas itu. Yang pertama ke Kroasia, dan lain-lain. Dan yang sekarang kalian, saya mohon maaf. Saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada Kusintayong dan seluruh tim manajer. Dan harusnya kepada anak-anakku sekalian. yang harus kehilangan mimpi. Bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi, sekali lagi saya ulangi, mimpi seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain di Piala Dunia. Sekarang hilang. Kita belum tahu nasib selanjutnya. Apakah kalau dipindah tempatnya, kita masih bisa sebagai peserta dari 24.000? Atau tidak? Kita belum tahu. Kita harus menunggu ketahumu, Pak Erick Tohir, kembali ke Indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk Kusintayong, luar biasa Anda sudah menempa, menggembelang, melatih anak-anak ini. Tapi, ya ujungnya seperti ini. Kuts, bersabar dulu. Tolong jangan ambil keputusan. Ya, di manajer juga. Kita akan putuskan di S.K.P.S.I.S.I.M.U.G.T.O. mengapa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, inilah kenyataan yang harus kita bisa terima. Menyedihkan dan mengecewakan. Sekali lagi, saya sangat merasakan apa yang kalian rasakan. Harapan orang tua, harapan keluarga, harapan diri sendiri untuk bisa perlihatkan kemampuan berprestasi tingkat dunia hilang. Tetap semangat, Federasi, PSSI sedang mempersiapkan langkah-langkah berikutnya supaya kalian tidak kehilangan masa depan. seberat apapun yang kita hadapi, anak-anakku tidak boleh kehilangan masa depan. Saya kira itu saja dari saya.